Islam Halilov, seorang remaja berusia 15 tahun, menjadi pahlawan ketika dia berhasil menyelamatkan nyawa 100 orang selama penembakan massal di Moskow. Bekerja paru waktu sebagai petugas penitipan barang di balai kota Krokus, tempat kejadian, Halilov memanfaatkan pengetahuannya tentang gedung untuk memandu orang-orang ke pintu keluar darurat. Dengan keberanian dan ketenangan, dia mengarahkan para penonton yang panik ke tempat yang aman, sambil menghadapi risiko tinggi terkena tembakan. Kejadian ini menunjukkan keberanian luar biasa dari seorang anak muda dalam situasi yang mengerikan.